Jangan hanya bungkus baru, satu kata yang perlu untuk kita pikirkan, karena memang kita selalu terjebak dalam kehidupan bungkus baru, tanpa pernah baru yang sesungguhnya. Bungkus baru adalah sesuatu yang dibungkuskan dalam kehidupan yang penuh dengan kepangsuan, persis seperti orang jahat dengan sejuta senyuman, persis seperti pidato-pidato pemimpin yang tampak manis tapi mencuri di belakang. Jangan korupsi tapi mengambil milik orang lain, kasihilah orang yang lain rakyat bangsa kita, berkorbanlah untuknya tapi dengan mudah mengorbankan yang lain dan tak peduli pada apa yang terjadi. Jadi itu namanya bungkus baru, bungkus baru, packaging industri punya istilah, bungkus baru atau packaging istilah industrinya selalu memang menjadi semangat yang dikembangkan sebagai semangat kamuflase. Repackaging, kasih bungkus yang baru isinya tetap sama, kasiatnya tak berubah. Sayang, kalau ini produk yang diperjual belikan, ternyata manusia semakin hari semakin menggila, mencintai bungkus baru. Mereka menjadi pemain-pemain dagelan yang tak lucu, apalagi kalau duduk ditampuk kekuasaan, menjadi pemimpin tapi hanya bungkusnya yang baru, bukankah itu menyedihkan? Bungkus baru adalah budaya yang tak boleh dipertahankan. Bungkus baru itu menjadi sangat menyesatkan karena memberikan harapan-harapan palsu, khususnya bagi mereka yang tak jeli, tak mampu berhitung pada kenyataan yang ada. Sehingga membuat mereka kecewa besar karena berpikir, memikirkan apa yang sesungguhnya tak ada. Maklum, bungkus memang baru tapi isi tetap lama. Bungkus memang baru tapi isi tak ada yang berubah. Kemunafikan meraja lelah, awas, jangan hanya bungkus baru. Kecuali memang engkau ingin dicatat sebagai orang yang jahat. Bagus bungkusnya, jelek isinya. Domba tampaknya, serigala hatinya. Awas, siapa tahu itu Anda. Bersama saya, Bikman Sirai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.